ESK Season 305, Kebaikan Kera Tua 4 Telinga Sepasang telinga kedua monyet belum sepenuhnya tumbuh, dan relatif kecil. Di bawah penutup rambut, mereka mungkin tidak terlihat kecuali diperiksa dengan cermat. Tetapi Kera Tua itu memperhatikan bahwa darah monyet itu tidak normal, jadi dia melirik dua kali lagi. Kali ini, dia terkejut. Tanda ini jelas membangkitkan darah Kera bertelinga enam. Tapi sejauh yang dia tahu, darah Kera yang mengeluarkan darah sudah terbangun di tubuh monyet. Dengan kata lain, dua garis keturunan utama muncul di tubuh monyet pada saat yang sama, dan mereka hidup berdampingan, dan tidak ada konflik. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Kaisar yang bertarung pada tahun itu hanyalah Kera berdarah di lengannya. Bagus-bagus-bagus. Kera Tua itu memandang monyet itu dan mengangguk lagi dan lagi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan. Dalam kehidupan ini, alam Kera darah ditekan dan diganggu oleh alam Feng Tian. Untuk melestarikan darah Kera, dia harus memilih untuk menyerah. Sejak saat itu, klan dari dunia Kera darah telah kehilangan semangat untuk melawan langit dan bumi, dan keinginan mereka tertekan. Karena itu, ketika dia melihat monyet selama bertahun-tahun, Kera Tua itu menghela nafas dengan emosi hanya karena dia berada di platform pertempuran, dan semangat sejati Tianjiao dengan garis kuda dan monyet. Setelah bertahun-tahun menekan dan menggertak, semangat juang di hati monyet belum terhapus. Tetapi sekarang, ketika Kera Tua itu merasakan darah di tubuh monyet, dia merasa bahwa martabat pengorbanannya sangat berharga. Kamu memiliki darah Kera bertelinga 6, jadi hargai itu. Kera Tua itu mengeluarkan batu giyok, meletakkannya di tengah alisnya, menggosok formula berikutnya, menyerahkannya kepada monyet, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah metode rahasia yang dapat membantu Anda menyembunyikan pasangan kedua. Telinga. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan mengeksposnya dengan enteng. Meskipun monyet belum pernah melihat Kera Tua, dia bisa merasakan kebaikan hati orang lain. Di mata Kera Tua, dia melihat jejak dorongan, jejak harapan, dan jejak kelegaan. Terima kasih, senior. Monyet itu dengan cepat mengambilnya dan membungku untuk berterima kasih. Kera Tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya tipuan kecil. Anda mendapatkan memori dari dua garis keturunan Kera yang mengeluarkan darah dan Kera bertelinga 6. Itu adalah keterampilan yang sebenarnya. Kamu mungkin belum memiliki nama Dao. Mulai sekarang, Douzan akan menjadi nama Daomu. Apa? Monyet itu terkejut. Daozan-Douzan memiliki banyak arti di dunia Kera Darah, dan itu mewakili kemuliaan tertinggi. Sejak Kaisar pertarungan hebat, hampir hanya pemimpin alam Kera Darah di setiap kehidupan, atau orang pertama di alam Kera Darah dalam pertempuran, yang memenuhi syarat untuk gelar, berjuang. Monyet memiliki pikiran yang bebas dan mudah, dan sulit diatur dan memberontak, dan saat ini dia tidak berani menerima slogan, Pertempuran-Pertempuran. Kera Tua itu sepertinya melihat pikiran di hati Monyet, dan berkata, Karena kamu memiliki warisan Kaisar yang bertarung, dan kamu harus melawan tentara Kaisar, kamu adalah Kera Darah kehidupan ini. Kera Tua itu tidak tahu situasi jalan Deng Tian, tetapi dia melihat prajurit Kaisar yang bertarung bersembunyi di telinga Monyet dan menebaknya. Kera Tua berkata lagi, Saya telah menunjuk jalan ini selama bertahun-tahun, dan itu telah lama memang layak. Hari ini saya akhirnya menemukan ahli waris yang cocok. Ekspresi Suzy Moe bergerak sedikit. Mengatakan kata-kata ini, identitas Kera Tua sudah siap untuk diungkapkan. Teman kecil, terima kasih untuk tembakanmu kali ini. Kera Tua itu memandang Suzy Moe di sebelahnya dan berterima kasih padanya. Sebagai seorang Kaisar dan kuat, sangat jarang memperlakukan Raja Abadi dengan postur seperti itu. Lao Yuan merasa sangat berterima kasih kepada Suzy Moe di dalam hatinya. Dia ditatap oleh dua Kaisar Monyet Kuda, tidak bisa bergerak, dia sudah berencana untuk menyerahkan monyet itu. Jika bukan karena Suzy Moe, suku dengan lengan dan enam telinga ini akan mati di dunia Kera Darah. Pada saat itu, dia akan menyesalinya. Suzy Moe juga buru-buru menjawab, mengatakan, senior berkata dengan serius, saya telah bersaudara dengan monyet selama bertahun-tahun, jadi tentu saja saya tidak akan melihatnya menderita. Teman kecil, aku punya satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Kera Tua itu merenung sedikit, menunjuk ke monyet itu, dan berkata, ada dua Raja Monyet Kuda di dunia Kera Darah yang sedang menonton. Jika hal seperti ini terjadi, dia mungkin tidak dapat kembali di masa depan, jadi dia hanya bisa meminta teman kecilnya untuk menjaganya. Sejak dua Kaisar Monyet Kuda pergi, Kera Tua itu juga pergi, mencari keberadaan monyet di langit berbintang yang luas, masih belum jelas tentang situasi pertempuran di hutan Belantara yang besar. Ketika dia ingin datang, tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu, dan dua Raja Monyet Kuda akan segera kembali ke dunia Kera Darah. Denganku, aku secara alami bisa melindunginya. Nada suara Suzimo ditentukan, dan kemudian dia berubah pikiran dan berkata, Senior, jangan terlalu khawatir. Kedua Kaisar Monyet Kuda itu seharusnya tidak bisa kembali. Om. Kera Tua itu mengerutkan kening dan tidak mengerti arti kata-kata Suzimo. Dia tidak bertanya terlalu banyak, seperti yang dikatakan Suzimo dengan santai. Pemuda di depannya, yang baru saja melangkah ke dunia gua, akan tahu apa. Kera Tua itu menghela nafas dan berkata, Jika itu hanya dua Raja Monyet Kuda, itu bukan apa-apa, tetapi alam Fengtian di belakang mereka terlalu rumit. Teman kecil, kamu membunuh orang Fengtian di dunia Kera Darah, kamu harus berhati-hati di masa depan. Alam Fengtian. Suzimo mengangkat alisnya sedikit, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Mereka seharusnya kewalahan sekarang, mereka tidak peduli padaku. Ada puluhan Kaisar dan orang kuat di alam Fengtian, dan mereka menderita kerugian besar dan vitalitas yang terluka parah. Siapa yang peduli dengan beberapa Raja Gua yang mati di alam Kera Darah? Kera Tua itu tidak bisa mengerti lebih jauh lagi. Apa yang pemuda ini bicarakan omong kosong? Mengapa alam Fengtian begitu kewalahan? Melihat Suzimo, Kera Tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Teman kecil, kamu tidak tua, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang alam Fengtian. Alam Fengtian dapat memantau 3.000 alam dari 10.000 orang, dan kekuatan serta latar belakang mereka tidak dapat diremehkan, dan teman kecil tidak boleh meremehkan musuh. Senior mengatakan itu. Suzimo menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Mau kemana kamu di masa depan? Kera Tua itu bertanya. Suzimo merenung, mungkin pergi ke antarmuka lain untuk menemukan beberapa orang tua. Kera Tua itu berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, tetapi beberapa antarmuka sekarang dalam pertempuran besar. Lebih baik bagi anda untuk menghindarinya. Seperti pertempuran antara dua alam super besar Kunpeng, dan pertempuran antara klan Naga dan Phoenix. Pertempuran antara Naga dan Phoenix belum berakhir. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya. Kera Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Dunia Naga dan Dunia Pohon Phoenix juga dunia super besar. Perang telah pecah. Ratusan antarmuka besar dan kecil telah terlibat. Situasi pertempuran sangat tragis. Dunia Naga dan Dunia Pohon Phoenix akan berinteraksi dengan baik dengan beberapa dunia super besar dan antarmuka tingkat tinggi. Ada juga beberapa antarmuka menengah di bawah komandonya, dan antarmuka tingkat rendah terpasang. Setelah perang pecah, banyak antarmuka akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang. Kera Tua melanjutkan, sejauh yang saya tahu, beberapa antarmuka telah dimusnahkan, dan beberapa makhluk telah dimusnahkan. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia payung dan dunia Naga, bahkan Kaisar dan orang kuat telah jatuh satu demi satu. Suzimo diam-diam terkejut. Bahkan Kaisar dan yang kuat sudah mati. Pertempuran antara dua klan telah mencapai titik ini. Meskipun kekuatan garis keturunan klan Naga berdiri di puncak mahluk 10.000 klan, jumlah klan Naga jarang terjadi. Belum lagi jatuhnya Kaisar Naga, kematian Raja Naga adalah kerugian besar bagi Naga. Untuk dua antarmuka super, saya khawatir ini adalah situasi tanpa akhir. Kera Tua itu berkata lagi, seperti tingkat perang antarmuka ini, ini sangat kejam, dan Raja Gua mungkin tidak akan selamat jika dia tertangkap di dalamnya. Suzimo mendengar kata-kata itu, ekspresi khawatir melintas di matanya. Bab 3042. Kera Tua menasihati mereka beberapa kata lagi sebelum kembali ke dunia kera darah. Monyet itu sepertinya merasakan kekhawatiran di hati Suzimo, dan bertanya, siapa kenalan lama di alam Naga. Suzimo menganggup dan berkata, terbakar panjang. Dragon Burn, yaitu hantu berambut merah dari benua Tianhuang. Suzimo mampu berdiri di puncak pada akhirnya di benua surgawi desolate. Hantu berambut merah banyak membantunya dan bahkan menyelamatkan hidupnya. Keberadaan tubuh asli Naga dan Phoenix sebenarnya berhutang sebagian pada hantu berambut merah. Suzimo sering menyebut Long Run sebagai hantu berambut merah, tetapi sebenarnya dia sangat menghormatinya di dalam hatinya. Naga itu terbakar di hati Suzimo, serta Tuan dan ayahnya, bukan hanya orang yang meninggal karena kelaparan alami. Oleh karena itu, setelah dia bertemu Long Li di Long Yuan Star, dia berinisiatif untuk menanyakan tentang hantu berambut merah dan berharap Long Li akan lebih merawatnya. Meninggalkan dunia pedang kali ini, dia adalah orang pertama yang berpikir untuk mencari monyet, dan yang kedua adalah hantu berambut merah. Eidolon saat ini hilang, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Selalu ada hubungan antara Yun Zhu dan Yun Ting, dan pernah mengungkapkan situasi Xiaoning kepada Suzimo melalui Yun Ting. Xiaoning saat ini berada di wilayah abadi langit surgawi, semuanya berjalan lancar, dan tidak ada masalah besar. Meskipun Suzimo merindukannya di dalam hatinya, dia tidak khawatir. Suatu hari, dia akan kembali ke surga dan menyelesaikan beberapa keluhan. Di dunia naga, hantu berambut merah dirawat oleh naga, tetapi jika mereka berada dalam pertempuran naga-filti, Fenix, Raja Gua semacam ini akan mati kapan saja, dan perang antarmuka antara alam super mungkin genting. Sekarang, mendengar bahwa pertempuran antara naga dan Fenix sangat tragis, situasi hantu berambut merah membuatnya semakin khawatir. Monyet itu tahu posisi hantu berambut merah di hati Suzimo, dan berkata, Pergi, ayo pergi ke alam naga. Saya belum melihat perang antarmuka, jadi ini hanya waktu untuk melihat dan mencoba. Tentu saja alam naga akan pergi. Suzimo mengerang, tetapi dalam pertempuran antarmuka antara naga dan Fenix, kita tidak perlu campur tangan. Jika kita bisa, singkirkan saja hantu berambut merah itu. Pertempuran naga dan Fenix ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu penyebabnya. Selain itu, pertempuran antarmuka ini telah diperjuangkan sejauh ini, dan bahkan Kaisar dan Yang Kuat telah jatuh di kedua sisi, itu sudah merupakan situasi tanpa akhir, dan tidak ada ruang untuk bermanufar sama sekali. Suzimo masih memiliki pengetahuan diri ini. Setidaknya di ranah tingkat kultifasi King Lian saat ini, dalam pertempuran antarmuka semacam ini, bahkan jika Anda berpartisipasi di dalamnya, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Kali ini dia pergi ke alam naga hanya dengan satu tujuan, yaitu menyingkirkan hantu berambut merah dan menjauh dari tempat-tempat berbahaya. Keratua itu berlari kencang di terowongan luar angkasa, sangat cepat. Setelah melakukan perhitungan, dia memiliki beberapa hari ketika dia keluar, dan dia harus kembali sebelum dua kaisar monyet kuda kembali, sehingga tidak ada insiden lain yang akan terjadi. Bagaimanapun, Keratua adalah kaisar puncak, tetapi dalam dua jam, dia telah kembali ke ranah keradarah. Begitu dia tiba di depan rumah gua, kaisar lain dari suku keradarah menyambutnya, ekspresinya sangat terguncang, dan bahkan sentuhan horor muncul di matanya, dan dia berbisik, Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Keratua itu tenggelam dalam hatinya dan dengan cepat bertanya, kedua monyet kuda itu kembali. Tidak. Kaisar klan keradarah menggelengkan kepalanya, menelan lagi, dan berkata, mereka seharusnya tidak bisa kembali. Om. Keratua itu mengerutkan kening. Sepertinya dia baru saja mendengar ini. Apa artinya? Keratua itu mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar suku keradarah menyeringai dan berkata, sebuah perang pecah di hutan belantara besar, Feng Tian dan pasukan di belakangnya mengirim ratusan kaisar dan orang kuat untuk mengepung kaisar monster kupu-kupu darah. Aku tahu tentang itu. Keratua itu sedikit tidak sabar, dan menyela, kedua monyet kuda juga telah pergi. Meskipun kaisar iblis kupu-kupu darah tidak terkalahkan, itu tidak dapat menghentikan ratusan kaisar. Ini adalah situasi fana. Apa yang Anda maksud dengan mengatakan mereka tidak bisa kembali? Tuhan, tebakanmu salah. Menyebutkan masalah ini, kaisar klan keradarah tampaknya menjadi sangat bersemangat, dan suaranya bergetar, mengatakan, seratus kaisar dan orang kuat di dunia Feng Tian telah menderita sebagian besar kematian dan cedera, dan mereka telah kembali dengan kekalahan. Apa? Keratua itu terkejut dan berseru. Apakah kupu-kupu darah itu menjadi kaisar? Keratua itu berseru, dan segera menyangkal, tidak, itu tidak mungkin. Untuk menjadi kaisar yang hebat, harus ada visi, dan semua makhluk dari semua ras akan merasakannya. Ini Huang Wu. Kaisar klan keradarah berkata, Huang Wu kembali tepat waktu, hanya satu orang dan satu tangan, dia menekan ratusan kaisar dan kuat, tak terkalahkan ke segala arah, hanya kaisar puncak yang jatuh, lebih dari dua tangan, dua monyet kuda juga mati di tangan Huang Wu. Mendengar ini, keratua tanpa sadar membuka mulutnya yang besar, menatap sekelilingnya, pikirannya gelisah, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ratusan kaisar dan kuat, sebagian besar korban. Lebih dari sepuluh kaisar puncak telah jatuh. Alam Feng Tian dikalahkan. Dan itu adalah kegagalan. Di satu sisi, keratua dikejutkan oleh kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan oleh Huang Wu. Di sisi lain, mengetahui bahwa Feng Tian dikalahkan dan dua kaisar monyet kuda mati, dia juga memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Tampaknya emosi yang telah ditekan selama bertahun-tahun semuanya dicurahkan pada saat ini. Dengan baik. Setelah beberapa saat, keratua itu hanya mengulangi kata, baik. Di samping itu, kaisar dunia kera darah berkata lagi, 200 tahun yang lalu, setelah memburu Yuan Huang dan pedang memperbaiki Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya, mereka telah kembali selama bertahun-tahun. Belum lama ini, ada berita dari klan monyet kuda bahwa Giyok Jiwa dari 18 Raja ini rusak. Mata keratua itu berbinar. Fragmentasi Giyok Jiwa berarti bahwa 18 Raja Gua telah mati dan menghilang. Baru saja, monyet itu tidak banyak bicara tentang situasi keduanya. Sekadar disebutkan secara singkat, keduanya telah terperangkap dalam lubang hitam di langit berbintang selama lebih dari 200 tahun. Keratua itu mengira Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya mengejar mereka, jadi dia tidak banyak bertanya. Tanpa diduga, semua 18 Raja Monyet Kuda telah jatuh. Dari titik waktu ini, dapatkah berspekulasi bahwa kematian Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya terkait dengan Kera dan mereka berdua? Mustahil. Melihat napas Suzimo itu, dia baru saja melangkah ke dunia gua, bagaimana dia bisa membunuh 18 Raja termasuk Raja Kera Laut Merah. Sebagian besar sesuatu terjadi. Keratua itu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak lagi memikirkannya. Lagi pula, dibandingkan dengan Great Wilderness Perang Duniai, jatuhnya 18 Raja Monyet Kuda benar-benar tidak ada apa-apanya. Baru saat itulah dia mengerti arti dari dua kalimat yang dikatakan Suzimo sebelumnya. Um, tiba-tiba, Keratua itu sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Ada yang salah. Menurut apa yang dikatakan monyet, mereka berdua telah terperangkap di lubang hitam langit berbintang selama lebih dari 200 tahun, bagaimana Suzimo tahu bahwa Kaisar Monyet Kuda telah jatuh dan menderita kekalahan telak di surga. Keratua itu bingung dan mengerutkan kening. Kaisar, Raja jatuh satu demi satu, klan Monyet Kuda telah berantakan, dan ditambah dengan kegagalan alam Fengtian, diperkirakan mereka tidak akan diabaikan. Kaisar Klan Kera Darah berkata sambil tersenyum. Disebutkan ini, kilatan darah tiba-tiba melintas di mata Kera Tua itu. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menemukan Monyet Kuda ini untuk menyelesaikan akun lama. Kera Tua itu perlahan berkata, tubuhnya tersapu, nadanya kasar. Melalui kesempatan ini, dengan kemampuan dan sarana Kera Tua, dia dapat sepenuhnya mengendalikan ranah Kera Darah di tangannya sendiri, dan menyingkirkan pengawasan dan pembatasan ranah Fengtian. Tapi di hati Kera Tua, dia masih tidak berencana untuk membiarkan Monyet itu kembali. Gejolak di tiga ribu alam telah muncul, dan perang akan dimulai. Bertahun-tahun yang lalu, dia meletakkan martabatnya dan memilih untuk menundukkan kepalanya ke alam Fengtian. Kali ini, dia akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak pernah kembali. Pantang menyerah, bertarung, bertarung melawan langit dan bumi. Ini adalah kemuliaan Klan Kera Darah. Jika dikalahkan, Monyet adalah harapan masa depan dunia Kera Darah. Bab 3043 Pertempuran antara Naga dan Phoenix berlangsung selama bertahun-tahun. Pada awal perang, hanya ada konflik dan bentrokan skala kecil, dengan satu sama lain menang dan kalah. Tapi tidak butuh waktu lama untuk perang meningkat, berkembang, dan menyebar dengan cepat, melibatkan ratusan antarmuka, termasuk dunia super lainnya. Pada awalnya, pertempuran itu menemui jalan buntu. Dengan berlalunya waktu, berdiri di antarmuka dunia naga, orang-orang kuat dari kelompok etnis utama semakin berkurang, membuat situasinya berubah secara bertahap. Klan naga secara bertahap mengungkapkan rasa frustrasinya, dan beberapa antarmuka besar dan kecil yang telah ditaklukkan juga di luar kendali dunia naga. Entah memilih untuk bergabung dengan dunia utong, atau memilih untuk berhenti. Dengan tambahan dunia super seperti dunia darah kemedan perang, dunia makam, dunia racun, dan dunia tulang, yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, juga telah berdiri di sisi dunia payung, dan naga telah mundur satu demi satu. Bahkan ada pertempuran kekaisaran antara kedua belah pihak, yang menderita kerugian besar. Namun, karena kelangkaan naga dan kurangnya penolong, kerugian ini berdampak lebih besar pada naga. Ada lima wilayah naga di dunia naga, wilayah naga terangsang, wilayah Changlong, wilayah Cilong, wilayah naga Lilin, dan wilayah Yinglong, dan lima wilayah naga terkait satu sama lain, memadatkan formasi naga yang kuat. Sekarang, semua ras naga telah mundur ke dunia naga, mengandalkan formasi ini untuk berdiri kokoh. Suzimo dan monyet datang jauh-jauh, dan mendengar banyak berita tentang pertempuran antara naga dan Phoenix di jalan. Keduanya mendengar banyak rumor tentang penyebab perang ini. Hari ini, menurut panduan peta langit berbintang, Suzimo dan keduanya telah tiba di dekat alam naga dan meninggalkan terowongan ruang angkasa. Baru saja tiba di langit berbintang, darah yang kuat mengalir ke wajahnya, mencekik. Mereka berdua memandang mereka dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dimanapun Anda memasuki mata, ada darah merah yang menyilaukan di mana-mana. Ada darah di mana-mana, dan warna asli langit berbintang tidak lagi terlihat. Pada awalnya, Suzimo dan semua orang di alam pedang sedang dalam perjalanan ke alam Fengtian untuk pertama kalinya. Mereka mengalami kehancuran alam pedang bintang tujuh, kematian tragis ratusan juta makhluk, dan darah kental, membentuk sungai darah yang sangat mengejutkan di langit berbintang. Tapi sekarang, langit berbintang yang luas telah diwarnai menjadi lautan darah yang tidak bisa dilihat. Berapa banyak orang yang harus mati? Monyet itu menyeringai dan menarik nafas. Bagaimanapun, Suzimo telah mengembara melalui 3.000 alam, dan pengetahuannya tentang dua tubuhnya tak jauh melampaui yang lain. Tetapi setelah monyet naik, dia tinggal di dunia kera darah, tidak pernah dia melihat pemandangan seperti itu. Mereka berdua berjalan sepanjang jalan, dan setelah berjalan selama hampir setengah hari, langit berbintang di bawah kaki mereka menunjukkan sentuhan darah. Anda bisa membayangkan tragedi pertempuran pertama. Ini adalah perang dunia super, kejam dan berdarah. Ribuan makhluk hidup, di bawah perang jenis ini, nasibnya sia-sia. Ada banyak makhluk jatuh yang ingin membentuk lautan darah yang tak ada habisnya. Pertempuran antara kedua belah pihak juga sangat khusus tentang hal itu. Saat monyet berjalan, dia bergumam. Dengan cara ini, Anda tidak dapat melihat mayat di medan perang, bahkan anggota badan yang patah jarang terjadi. Su Zimo mengerutkan kening. Secara umum, setelah perang, seseorang akan membersihkan medan perang dan mengumpulkan beberapa harta yang tersisa. Tetapi sangat jarang untuk membersihkan medan perang sampai saat ini. Di mana dunia naga, mengapa saya tidak bisa melihat jejak? Mereka berdua mencari untuk waktu yang lama, dan monyet itu secara bertahap menjadi tidak sabar. Bagian depan adalah Su Zimo melihat kekejauhan, matanya berkedip-kedip. Darah di sekitarnya mengalir ke depan, seolah terhalang oleh sesuatu, tidak dapat terus menyebar. Jika tebakan Su Zimo benar, tempat sebelumnya adalah tempat alam naga berada. Dan karena arai panlong, semua perbatasan alam naga terselubung di dalamnya, sehingga lautan darah di bawah kaki tidak bisa mengalir. Sekarang, pertempuran antara naga dan Phoenix belum berakhir, meskipun keduanya tidak bermusuhan, tidak mudah untuk masuk. Apakah seseorang di sana? Monyet itu berdiri di luar alam naga dan berteriak ke arah dalam, saudara kita datang ke alam naga untuk mengunjungi orang tua. Pada periode ini, pasti ada naga yang berpatroli di dunia naga, tidak lama setelah keduanya tiba di sini, mereka sudah menarik perhatian beberapa naga. Tiba-tiba, gelombang riak berhembus dari kehampaan di depan, seperti tirai air. Panggil apa? Saat mendekat, tirai air terpisah, dan dua naga berjalan keluar, mengenakan baju perang, memegang G panjang, menatap monyet dengan wajah buruk, dan berteriak. Bagaimana Anda mengatakannya? Monyet itu mengangkat alisnya, dan matanya menunjukkan tatapan garang. Tapi segera, memikirkan tujuan kedatangan kedua orang itu, dia menahannya, hanya memukul bibirnya, mengabaikan kedua naga itu. Dua ras naga di depan mereka, satu adalah dunia nyata, dan yang lainnya hanya dunia Tianyuan. Dengan kekuatan tempur monyet saat ini, kedua ras naga ini benar-benar tidak dapat menarik perhatiannya. Naga asli memandang Suzimo dan monyet. Bahkan jika dia memperhatikan tingkat kultifasi gua Suzimo, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, penuh penghinaan, dan berkata, kami naga, kami tidak tahu bagaimana cara mengikutinya. Kalian ras alien yang lemah berteman, siapa yang tahu apa yang kalian coba campurkan dalam dunia naga. Bagus. Ras naga di alam asal surgawi juga mencibir, dan berkata, ras naga tidak memiliki kenalan lamamu, monyet dan ras manusia, juga layak untuk diasosiasikan dengan ras naga. Suzimo mengerutkan kening. Kapan naga menjadi seperti ini? Monyet itu tidak dapat memahami keduanya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia tidak tahan lagi dan mengutuk, ini adalah kasus naga. Melihat wajahmu, kamu tahu bahwa desas-desus itu benar dan pantas menerimanya. Kekalahan naga. Apa katamu? Kalimat ini segera mengenai titik sakit klan naga, dan ekspresi kedua klan naga berubah. Dari mana asal Raja Kera, datanglah ke dunia nagaku untuk menjadi liar. Naga asli langsung menjadi pembunuh, dan berkata dengan dingin, kamu mencurigakan dan licik, aku pikir kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh dunia payung. Sebelum kata-kata itu selesai, naga asli ini sudah bertindak. Bahkan jika Suzimo, Raja Gua, ada di sampingnya, naga sejati ini tidak memiliki keraguan sedikitpun. Ledakan. Begitu naga asli ini bergegas, ia dikepalkan oleh monyet, muntah darah, acah kacakan, dan sangat malu. Monyet dengan empat garis keturunan sudah bisa menekan naga biasa dalam pertempuran jarak dekat. Naga asli tampak terkejut, tanpa memikirkannya, berbalik dan mundur menuju dunia naga. Alasan mengapa dia tidak takut adalah karena formasi Panlong di belakangnya. Jika dia melihat sesuatu yang salah, dia mundur selangkah dan bisa memasuki formasi besar. Jika orang luar secara paksa masuk ke dunia naga, itu pasti akan memicu formasi Panlong. Belum lagi umat manusia hanyalah raja biasa, itu adalah raja puncak, dan tidak dapat menghentikan pembunuhan Panlong Grit Arai. Namun naga yang sebenarnya baru saja berbalik dan melihat seseorang berdiri di depannya. Ras manusia itu. Dia hanya selangkah lagi dari alam naga. Tapi dengan jarak ini, dia tidak bisa kembali. Ras manusia ini tidak mengambil tindakan, ekspresinya tenang, dan dia tidak bisa melihat permusuhan sedikitpun, tetapi dia merasakan tekanan yang tak tertahankan. Di depan umat manusia ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Perlombaan naga dari alam asal surgawi juga ditetapkan, dengan ekspresi panik. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Nada suara Suzimo lembut, dan dia berkata perlahan. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar kalimat ini, rasa takut yang tak terkendali muncul di hati kedua naga ini. Di depan ras manusia ini, bahkan garis keturunan mereka yang sombong sepertinya ditekan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, saya hanya mendengar ras manusia ini berkata dengan samar, Anda pergi ke wilayah Nagachi, beritahu Longli, dan katakan. Su Zhu berkunjung. Bab 3044 Su Zhu Mengapa nama ini terdengar familiar? Naga sejati ini sepertinya memikirkan sesuatu, pikirannya terkejut, matanya melebar, dan dia berkata, Su Zhu, roh sejati pertama dari dunia pedang. Dia hanya naga nyata di masa kosong dan gelap. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Raja Kilong dan yang lainnya ke alam Fengtian. Tentu saja, dia belum pernah melihat Su Zhu Mo. Namun, Su Zhu di dunia pedang telah menjadi sangat terkenal di 3000 dunia dalam beberapa tahun terakhir sehingga dia bahkan dikenal sebagai roh sejati pertama di zaman kuno dan modern. Dia juga telah mendengarnya. Namun, dikabarkan bahwa Su Zhu adalah roh sejati nomor satu, dan yang di depannya adalah Raja Surga, jadi dia tidak langsung bereaksi. Su Zhu Mo tidak mempermalukan mereka berdua, melepaskan paksaan kesadaran ilahi yang menekan kedua naga itu, dan mengembalikan mereka ke dunia naga. Naga asli kembali ke alam naga dengan tatapan curiga, dan berkata dengan suara berat, aku akan pergi ke alam naga. Jika kamu membodohiku, kamu pasti akan menahan amarah klan naga. Setelah itu, dua ras naga terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Monyet itu melihat ke belakang dua ras naga, dan kemarahan yang baru saja menghilang masih belum hilang. Dia berkata dengan kesal, kakak, menilai dari sekarang, rumor itu tidak berdasar. Kelompok naga ini memang terlalu arogan. Yang disebut pertempuran naga Phoenix adalah kelompok naga ini. Disebabkan secara proaktif. Su Zhu Mo terdiam. Sepanjang jalan, keduanya mendengar banyak rumor. Saya tidak tahu kapan, klan naga yang tidak aktif di dunia naga tiba-tiba memulai perang, menaklukkan antarmuka besar dan kecil di sekitarnya, dan menekan ras lain. Bagaimanapun, dunia naga adalah dunia yang sangat besar, dan ditambah dengan kekuatan naga itu sendiri, di bawah penaklukan pasukan naga, hampir tidak ada ras antarmuka yang dapat bersaing dengannya. Setelah klan naga mencapai antarmuka, ia menjadi yang unggul, memerintah ratusan juta makhluk yang memperbudak antarmuka ini. Di bawah penaklukan konstan, wilayah dunia naga juga berkembang pesat. Dalam hal ini, beberapa konflik dan gesekan pasti akan terjadi dengan kalangan Wutong. Keduanya adalah dunia super, bahkan jika ada perselisihan dalam sejarah masa lalu, mereka berdua memiliki keraguan tentang satu sama lain, dan keduanya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tapi kali ini, sikap dunia Wutong juga sangat kuat, konflik antara kedua belah pihak telah meningkat, dan akhirnya perang antarmuka pecah. Ras naga memang salah satu ras terkuat karena darahnya yang kuat. Tetapi ini tidak berarti bahwa ras naga jauh lebih mulia daripada ras lain. Meskipun ras manusia secara inheren lemah, ras manusia telah menyumbang sebagian besar kaisar agung dan orang-orang kuat yang lahir sepanjang saman. Klan kupu-kupu bahkan lebih lemah, tetapi dalam kehidupan ini, ada juga kebangkitan bulan kupu-kupu, mengejutkan semua klan. Naga memiliki rasa superioritas, tetapi juga umum, juga di benua Tianhuang. Tapi barusan, kedua naga itu menunjukkan terlalu banyak permusuhan terhadap Suzimo, dan ada semacam penghinaan dari hati. Suzimo tidak memiliki banyak kontak dengan naga dari 3.000 alam, dan tidak lebih dari Raja Cilong dan Longli yang memiliki persahabatan. Setidaknya pada mereka berdua, dia tidak merasakan postur superior itu. Sekarang adalah pertarungan naga dan Phoenix, dan waktunya sensitif mungkin kedua ras naga berperilaku seperti ini karena suatu alasan. Bagaimanapun, Suzimo melihat bahwa kedua naga ini terlalu bermusuhan, jadi dia tidak secara langsung mengatakan untuk mengunjungi Longran, tetapi pindah dari nama Suzzu untuk mengunjungi Longli. Apakah itu Suzzu atau Longli? Kedua roh sejati itu tidak berani mengabaikannya. Betulkah? Tak lama, Longli buru-buru bergegas dari dunia naga. Meskipun wajahnya sedikit lelah, Longli masih terkejut ketika dia melihat Suzimo. Sebelum dia mendekat, dia mengguncang lengannya dan berteriak sambil tersenyum, kakak Suzzu. Suzimo mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, saya mengambil kebebasan untuk berkunjung kali ini, dan saya harap Anda tidak akan tersinggung oleh Taois Longli. Saudara Suzzu, Anda sangat sopan dengan saya. Saya hanya akan senang ketika Anda datang menemui saya, tetapi saya akan disalahkan. Longli berkata, selama kamu mau datang, aku diterima kapan saja. Siapa ini? Longli mengalihkan pandangannya dan menatap monyet itu. Suzimo berkata, dia adalah saudaraku tercinta, nama keluarganya adalah Yuan. Halo kakak Yuan. Longli berteriak, sedikit melengkungkan tangannya, sopan dan bijaksana. Dukun. Monyet itu menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kamu juga sangat baik. Terlihat enak dipandang. Kamu bisa berbicara lebih baik daripada dua naga tadi. Monyet itu masih merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Longli sepertinya mendengar sesuatu, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah Longgui baru saja mempermalukanmu? Ini bukan hal yang memalukan. Suzimo melambaikan tangannya dan tidak peduli, dan berkata, hanya saja permusuhan menjadi lebih serius. Dapat dimengerti selama perang. Ketika Longli mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit rumit, dia menghela nafas pelan, dan berkata, kakak Su, ketika kamu datang, kamu mungkin mendengar beberapa rumor tentang pertempuran antara naga dan Phoenix. Suzimo menatap wajah Longli dan bertanya dengan suara berat, apakah rumor itu benar? Longli mengerutkan mulutnya dan mengangguk. Suzimo bingung, mengerutkan kening dan bertanya, mengapa naga itu ingin berperang, menaklukkan antarmuka lain, atau bahkan memerintah dan memperbudak ras lain. Selama beberapa zaman, naga tidak melakukan gerakan seperti itu. Longli berkata, kelompok naga awalnya tidak aktif di dunia naga. Umumnya, mereka tidak akan memprovokasi insiden, dan tidak akan ada antarmuka yang berani memprovokasi mereka. Hanya saja, ribuan tahun yang lalu, sebuah konsep secara bertahap muncul di dunia naga, dan itu menjadi populer. Makhluk dari semua ras harus dihormati oleh klan naga, tertinggi, dan semua ras lain adalah budak. Jika kamu menolak untuk menyerah, bunuh saja. Hati Suzimo tenggelam. Dari sudut pandang ini, naga asli yang disebut naga kembali, memberi mereka permusuhan yang begitu kuat, bukan karena pertempuran naga dan Phoenix, tetapi karena ini. Suzimo bertanya, ide gila ini, tidak ada seorang pun di antara naga yang akan menghentikannya. Pada awalnya, tentu saja beberapa naga menentangnya. Longli menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi suara-suara ini secara bertahap ditekan, dan konsep ini memang telah dikenali oleh banyak naga. Setelah itu, secara bertahap tidak ada suara lain. Siapa yang menekannya? Suzimo langsung bertanya. Longli tampak sedikit cemburu, melihat sekeliling, mengerucutkan bibirnya. Monyet itu sedikit mencibir, dan berkata, tidak heran tidak ada ras antarmuka yang bersedia membantu anda naga, dan bahkan membalikkan punggung mereka satu demi satu. Menghadapi sarkasma monyet, Longli tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum kecut. Suzimo sedikit mengerang dan bertanya, jika kamu datang menemui kami kali ini, aku khawatir kamu akan mendapat masalah, kan? Longli ragu-ragu dan berkata, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kritik akan tertarik. Namun, bagaimanapun juga, saya adalah satu-satunya roh sejati tertinggi di dunia naga, dan klan naga biasa tidak berani memprovokasi saya. Saudara Su, Anda dapat yakin bahwa dengan kepemimpinan saya, tidak ada seorang pun di dunia naga yang berani melakukannya. Membuatmu malu. Longli memiliki kepercayaan diri ini, bukan hanya karena dia adalah roh sejati tertinggi. Di belakangnya, ada Raja Cilong yang duduk di kota. Raja Nagachi adalah salah satu dari lima raja naga di dunia naga, menjaga alam naga chi, terlepas dari status, status, atau kekuatan tempur, berada di puncak. Kakak Su, ketika kamu di sini kali ini, kamu benar-benar ingin melihat pembakaran naga itu. Longli sangat pintar, dan segera menyadari pikiran Suzimo. Om. Suzimo juga tidak menyembunyikannya, mengangguk, dan berkata, jika saya bisa, saya ingin membawanya pergi. Dalam percakapan dengan Longli barusan, Suzimo samar-samar merasa tidak nyaman. Situasi dalam pertempuran antara naga dan Phoenix jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Di dunia naga, ada juga beberapa bahaya. Bahkan, ada keanehan yang tak terlukiskan. Bab 3045 Arai Panlong yang menjaga dunia naga dibentuk dengan menghubungkan lima domain naga. Sangat penting bagi setiap domain naga untuk menjaga satu sisi. Ada bintang besar dan 10 kota kuno yang dibangun di langit berbintang dalam satu domain naga. Seperti domain naga lilin, itu terdiri dari bintang naga lilin dan 10 kota naga. Apakah itu bintang naga lilin atau 10 kota naga? Itu adalah mata formasi Panlong dan lokasinya sangat kritis. Pembakaran naga berada di alam naga lilin, Feng Cheng, salah satu dari 10 kota naga. Suzimo dan monyet mengikuti Longli ke alam naga lilin. Dalam perjalanan, mereka mendengar Longli menceritakan sesuatu tentang pembakaran naga. Bisakah Panlong Arai ini menghentikan Kaisar dan Yang Kuat? Monyet itu sedikit penasaran. Tak terbendung. Longli menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tetapi jika ada seorang Kaisar dan orang kuat yang muncul di luar dunia naga dan memengaruhi formasi Panlong, Kaisar Klan Naga juga akan peka dan muncul untuk pertama kalinya. Selanjutnya, sejak perang ke Kaisaran terakhir, kedua belah pihak telah menderita kerugian besar dan para Kaisar dan Yang Kuat saling berhati-hati dan jarang mengambil tindakan. Setelah jeda singkat, Longli berkata, Saudara Su, jangan khawatir, meskipun tentara dari dunia Utong datang dengan ganas, masih sulit untuk menembus formasi naga. Naga itu terbakar di kota Suar dan di sana tidak berbahaya. Dengan kepemimpinan Longli, mereka bertiga juga dianggap tanpa hambatan di alam naga lilin. Bertemu dengan beberapa naga lain di jalan memang menarik beberapa mata aneh, bercampur dengan sedikit permusuhan, tetapi naga-naga ini mengenali identitas Longli, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekitar setengah hari, tiga talenta tiba di Feng Cheng. Dari kejauhan, Feng Cheng tampak seperti raksasa yang berdiri di langit berbintang. Meskipun itu hanya sebuah kota, skala dan luasnya tidak lebih dari empat kerajaan abadi di domain abadi para dewa. Ketika mendekati di dekatnya, orang dapat dengan jelas melihat batu-batu merah tua menumpuk di dinding kota, dengan jejak pedang dan api yang tersisa di atasnya. Longli seharusnya datang untuk mencari Longran beberapa kali, dan diakrab dengan jalan itu, membawa Suzimo dan dua dari mereka menuju rumah gua Longran. Berjalan di jalan-jalan Feng Cheng, Suzimo menyebar akal sehatnya dan menyelidiki empat kerajaan abadi di negeri Dongeng Sen Siao, yang masing-masing memiliki populasi miliaran. Dan di kota dunia naga ini yang sebanding dengan empat kerajaan abadi besar, hanya ada puluhan ribu naga di daerah selatan kota. Berdasarkan perhitungan ini, seluruh klan naga di Feng Cheng yang tidak lebih dari ratusan ribu. Jelas bahwa jumlah naga langka. Dalam hal ini, itu benar-benar tidak dapat menahan konsumsi perang antarmuka. Saat Suzimo sedang berpikir, dia bergerak di dalam hatinya, seolah dia merasakan sesuatu, dan melihat ke arah tim naga yang lewat tidak jauh. Orang yang dipimpin oleh tim ini tinggi, berambut merah, kasar, dengan mata seperti obor, dan sedang berpatroli. Melihat orang ini, Suzimo tanpa sadar berhenti dan tersenyum. Pria berambut merah itu sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat ke atas. Keduanya saling memandang. Pria berambut merah itu tiba-tiba terpana di tempat. Pada awalnya, wajah pria berambut merah itu masih sedikit linglung, dan dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu, tetapi segera, ekstasi muncul. Zim. Pria berambut merah itu berteriak dan tidak bisa menahan tawa. Hantu berambut merah. Suzimo juga balas tersenyum. Pria berambut merah ini adalah hantu berambut merah, naga yang terbakar. Longran berjalan menuju meteor, dan terlepas dari tatapan orang lain, dia memeluk Suzimo, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia terus tertawa. Anak baik, kamu akhirnya, miliknya. Longran memukul dada Suzimo dengan keras, tetapi wajahnya berubah, dan dia menarik nafas dingin, menyebabkan sudut mulutnya bergedut. Ahem, akhirnya aku bersedia datang kepadaku. Longburn batuk ringan, dan mengambil kembali telapak tangannya yang merah dan bengkak tanpa jejak, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa Anda sangat agung di luar, apa roh terbaik di zaman kuno dan modern. Sebelum Suzimo dapat berbicara, Longli yang berada di sebelahnya tiba-tiba menyelah, menatap Longran dan mengerutkan kening dan bertanya, kamu baru saja memanggilnya apa, Zimo. Seberapa pintar Longburn, matanya berputar, dan dia langsung bereaksi. Hanya saja dia tiba-tiba bersatu kembali dengan Suzimo, bersemangat untuk sementara waktu, tidak terlalu banyak berpikir. Mendengar pertanyaan Longli kali ini, dia menamparkan ha-ha dan berkata, itu, nama belakangnya adalah Su Ming Su, dengan kata Zimo. Ini juga masuk akal, tetapi Longli tidak begitu bodoh, dia memandang Su Zimo dengan setengah percaya, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Namaku Su Zimo. Su Zimo tidak terus menyembunyikannya, menjelaskan, saya dikejar dan dibunuh di surga saat itu, tetapi dalam keputusasaan, saya mengubah nama saya menjadi Su Zhu untuk berlatih di dunia pedang. Ini sama sekali bukan rahasia, dan setelah melangkah ke dunia gua, Su Zimo tidak perlu menyembunyikannya. Selanjutnya, Longli sangat mempercayainya, dan jika dia menyembunyikannya lagi, dia tidak akan cukup jujur. Longli tidak terganggu dengan ini, tetapi masih mengepalkan tinjunya, berpura-pura mengancam, kamu telah menipu saya dua kali, jika Anda memberitahu saya bahwa akan ada waktu lain. Ham! Su Zimo tersenyum, memandang Dragon Burn, menyapu indera spiritualnya, dan berkata sambil tersenyum, hantu berambut merah, kecepatan kultifasi Anda telah turun, dan Anda baru saja melangkah ke dunia. Di antara keduanya, selalu seperti ini, dan mereka sering bertengkar di dasar lembah pemakaman naga, dan tidak masalah jika mereka saling menabrak. Di benua Tianhuang, Longran sudah melakukan serangan balik. Sekarang dia mendengar kata-kata Su Zimo, Longran tampaknya cukup tersentuh, dan secara bertahap membuang senyumnya, mengatakan, setelah terbang, itu benar-benar tidak berhasil, itu tidak lebih baik dari yang lain. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena bantuan Sister Longli, saya masih akan tinggal di alam asal surgawi. Jangan sebutkan ini, pergi, pergi ke guaku dan mengobrol, minum beberapa botol anggur yang enak. Longran berbicara dengan naga di belakangnya, melambaikan tangannya, dan memimpin ketiga Su Zimo pergi. Longran benar-benar mengenal dua ras alien itu, dan hubungannya baik. Hehehe, bagaimanapun juga, itu dari alam bawah yang melonjak, jadi kamu bisa berteman dengan semua orang. Di Feng Cheng, ada lebih banyak klan yang memiliki basis kultifasil lebih tinggi darinya. Aku benar-benar tidak tahu di mana tuan kota tertarik padanya. Segera setelah naga itu terbakar, beberapa klan naga di tim itu mulai berbicara. Belum lagi Su Zimo dan monyet, bahkan Dragonborn bisa mendengarnya. Hanya saja ekspresinya seperti biasa, seolah tidak pernah mendengarnya. Baru setelah saya kembali ke gua dengan mereka bertiga, Longran menghela nafas pelan dan berkata, ketika saya baru saja naik, alam naga tidak seperti itu. Orang-orang di klan naga memperlakukan anggota suku yang naik di alam bawah, dan mereka tidak punya hati untuk dibenci. Pada saat itu, ras naga, meskipun mereka bangga pada diri mereka sendiri, mereka tidak memiliki permusuhan yang tidak dapat dijelaskan terhadap ras asing. Itu hanya tahun-tahun ini. Su Zimo merenung, aku di sini kali ini untuk membawamu pergi. Dia hanya punya ide, tetapi sekarang dia datang ke alam naga dan melihat situasi di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Longran sangat kecewa dengan klan naga, dan tidak memiliki banyak nostalgia untuk alam naga di dalam hatinya. Hanya saja, sekarang perang baru saja berlalu, dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Jika kamu memiliki kesempatan ini untuk pergi, ayo pergi. Longli juga menghela nafas, dan berkata, jika ini terjadi, tidak ada yang tahu berapa lama alam naga bisa bertahan. Apakah tidak ada kemungkinan gencatan senjata? Longran bertanya. Longli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, kedua belah pihak memiliki kaisar yang telah jatuh, dan mereka sudah abadi. Siapa yang memiliki begitu banyak wajah dan kemampuan untuk menghentikan perang yang melibatkan ratusan antarmuka? Kecuali kaisar agung datang. Atau, mungkin kaisar Huangwu dari Dahuang akan maju. Apa-apaan. Telinga Longburning memiringkan, menatap Suzimo, lalu menatap Longli, menatap dan bertanya, Huang Wu. Bab 3046 Naga selalu dalam keadaan perang, dan sekarang mereka mundur ke dunia naga, dan berita diblokir. Mengenai pertempuran Great Wilderness, selain kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari Dragon Realm, bahkan beberapa Raja Naga hanya samar-samar mendengar beberapa rumor, apalagi Dragon Rache yang baru saja memasuki ranah kebenaran. Ketika Longli tahu tentang ini, dia juga mendengarnya dari Raja Naga. Longli tidak tahu apa yang dipikirkan Longran. Dia pikir dia sedikit ingin tahu tentang kaisar Huang Wu, jadi dia hanya menjelaskan, dikatakan bahwa kaisar Huang Wu disebut orang pertama di bawah kaisar agung. Dengan miliknya sendiri kekuatan, dia menekan lebih dari seratus kaisar yang kuat di dunia, tak terkalahkan di segala arah. Mata Longran melebar, matanya tidak menentu, dan dia melihat ke arah Suzimo. Suzimo tetap diam, hanya menganggup dengan lembut. Yang lain tidak tahu Huang Wu, tetapi Longburn tahu bahwa tubuh seni bela diri Suzimo disebut Huang Wu. Tapi dia tidak yakin apakah kaisar Huang Wu dan yang dia tahu adalah orang yang sama. Melihat gerakan halus Suzimo, Longran benar-benar yakin. Bahkan alam Fengtian, di depannya, menghancurkan tombak dan tenggelam ke pasir, dan mereka kembali dengan bulu. Ekspresi kekaguman melintas di mata Longli, dan berkata, sayang sekali, karakter seperti kaisar Huang Wu, apalagi aku, bahkan kaisar dan orang kuat dari alam naga tidak memiliki kesempatan untuk berkenalan dengannya. Hahaha. Tentu saja, Longran tidak akan mengungkapkan kejadian ini dengan santai, tetapi dia tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa? Longli mengerutkan kening dan menatap Longburning, yang tertawa entah kenapa. Monyet itu juga tahu detailnya, dan mengedipkan mata dengan Longran. Longran melambaikan tangannya, menepuk dadanya, dan berkata, Huang Wu, aku mengenalnya. Apa? Apakah Anda kenal kaisar Huang Wu? Longli menatap Longburn dengan wajah bingung, dan tidak mengerti kegelisahan apa yang dia buat. Tentu saja. Longran berkata dengan sungguh-sungguh, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kami saling mengenal dengan sangat baik, belum lagi hubungan dan perasaan. Ini memang kebenaran. Longli melihat penampilan serius Longran, bertahan untuk waktu yang lama, dan akhirnya tertawa. Dia memberi Longran tatapan putih dan berkata, bagaimana kamu bisa mengenal kaisar Huang Wu dan membual tentang itu. Haha. Longran juga tertawa dan berkata, kamu gadis kecil, aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu tidak mempercayainya. Percayalah bahwa Anda harus disalahkan. Longli meringkuk mulutnya dan berkata, setelah kamu naik, kamu telah tinggal di alam naga. Bagaimana kamu bisa mengenal kaisar Huang Wu? Anak laki-laki Arami. Longran baru saja membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Longli Liu mengangkat alisnya dan menatapnya dengan marah. Longran batuk ringan dan mengubah kata-katanya, Huang Wu, dia juga melonjak dari alam bawah. Kita semua berada di antarmuka yang sama. Pada awalnya, saya mengajarinya banyak taoisme. Memotong. Longli memutar matanya dan berkata, semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu kehilangannya. Kamu mengajari kaisar Huang Wu tentang monarki. Orang-orang sekarang adalah orang pertama di bawah kaisar, dan kamu hanyalah naga kecil yang nyata. Wajah Longburn berkedut, dan wajah hitam itu berkata, kamu gadis, bagaimana kamu berbicara, itu sakit. Longli berkata, saya mendengar dari ibu saya bahwa kaisar Huang Wu sangat marah dan mulai membunuh karena lebih dari seratus kaisar bergandengan tangan untuk menggertak teman-teman taunya. Bahkan selama perang, kaisar Huang Wu selalu menggandeng rekan taunya dan melindunginya di sisinya. Mendengar ini, hati Longran tergerak dan berkata, pendamping Tao Huang Wu adalah seorang wanita berjubah darah, kan? Apa? Longli memandang Longran dengan sedikit terkejut, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, mengapa, apakah kamu akrab dengan kaisar setan kupu-kupu darah itu? Itu tidak cukup. Longran masih memiliki sedikit ketakutan untuk Dai Yue, dia tidak berani bercanda dengan santai, dan dengan jujur berkata, selalu ada nasib di satu sisi. Secara alami, Longli tidak mempercayainya. Kaisar iblis kupu-kupu darah adalah makhluk di alam atas, dan naga yang membakar alam bawah melonjak, dan tidak pernah keluar di alam naga. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan kaisar iblis kupu-kupu darah? Tentu saja, Longli tidak melanggar masalah ini. Hanya ketika Longran bersatu kembali dengan teman lamanya, dia sedikit bersemangat untuk sementara waktu dan mulai berbicara omong kosong, dia tidak akan menganggapnya serius. Longli tersenyum dan berkata, saya baru saja berkata dengan santai, bahkan jika kaisar Huang Wu datang, saya khawatir dia tidak akan dapat mengendalikan pembangkit tenaga listrik dengan ratusan antarmuka, jadi Anda tidak boleh main-main dengan orang. Keempat orang itu bersama-sama, meskipun mereka berbeda ras, mereka tidak terpisah sama sekali. Di bawah bujukan Suzimo, Longran juga setuju untuk meninggalkan alam naga. Perang semacam ini di dunia super, dia adalah naga sungguhan dan tidak dapat memengaruhi situasi. Tidak ada perbedaan antara dia dan dia. Namun, setelah naik, dia telah berlatih di dunia naga, meskipun beberapa naga membencinya, mereka juga memiliki beberapa teman. Untuk dunia naga, untuk teman-teman klan naga ini, dia masih merasa sedikit enggan. Tuan kota Feng Cheng juga baik padanya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan dia, naga sejati yang baru saja melangkah ke alam kebenaran, menjadi pemimpin sebuah pesta. Dalam beberapa hari terakhir, Longran mengajak Suzimo dan mereka bertiga untuk nongkrong di Feng Cheng, menceritakan beberapa kisah dan pengalaman menarik yang terjadi di sini setelah dia naik. Saya sudah memutuskan untuk pergi, tetapi saya tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Suzimo mengerti bahwa Longran adalah pria yang penuh cinta dan kebenaran. Dia menggunakan metode ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia naga dan kota naga ini. Sepuluh hari kemudian, mereka berempat pergi ke rumah penguasa kota, bertemu dengan penguasa kota Feng Cheng, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Feng panjang. Penguasa kota Feng Cheng, Raja Puncak. Menjaga kota naga sepanjang tahun, tubuh penguasa kota jelas memancarkan aura pembunuhan berdarah besi. Namun, untuk perpisahan Longran, penguasa kota Feng Cheng tidak malu, tetapi agak menyesal. Memperlakukan Suzimo dan monyet, tidak ada permusuhan di wajah penguasa kota Feng Cheng. Sekarang saatnya perang, tidak ada tindakan di dunia Wutong, dan tidak mungkin untuk menembus dunia naga. Tempat ini masih aman. Long Feng berkata, tetapi jika Anda meninggalkan alam naga dan kehilangan perlindungan dari arai besar Panlong, Anda harus lebih berhati-hati. Long Feng menasihatinya, lalu menatap Longran, dan berkata, tinggallah dan makan apapun yang kamu inginkan, bahkan jika itu untukmu. Kamu dapat naik dari alam bawah, itu membuktikan bahwa bakatmu bagus, tetapi kamu kurang memiliki sedikit peluang dan keberuntungan. Di masa depan, kamu dapat berkultivasi ke langkah mana yang tergantung pada keberuntunganmu. Sambil berbicara, Long Feng mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Longran, dan berkata, ada beberapa hal di dalamnya, aku tidak bisa menggunakannya, berikan saja padamu. Longran tergerak di hatinya, mengambilnya dengan kedua tangan, dan membungku untuk berterima kasih padanya. Mereka berempat tinggal di rumah penguasa kota, dan mereka hanya makan buah roh persik peri, dan kemudian mereka siap untuk pergi. Baru saja berjalan ke pintu masuk aula utama, Suzimo tiba-tiba berhenti, sepertinya merasakan sesuatu, dan mengerutkan kening saat dia melihat ujung langit berbintang. Apa yang salah? Longran bertanya. Monyet itu memiringkan kepalanya, dan di bawah rambut panjang di kedua sisi pipinya, sepasang telinga kedua muncul dengan tenang dan sedikit bergerak. Setelah itu, dia menatap kakinya dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Long Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis, matanya meledak dengan dua lampu api, dan dia meraung panjang serangan musuh. Raungan naga ini menembus emas dan batu pecah, bernada tinggi ke awan, dan langsung memecahkan kedamaian Feng Cheng. Bab 3047. Cepat, pergi ke Zulong Xing langsung melalui susunan teleportasi. Long Feng mengabaikan keempat Suzimo, memberikan suara rendah, mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanan, dan langsung merobeknya berkeping-keping. Kemudian dia melompat ke udara tanpa melihat ke belakang, berubah menjadi tubuh naga besar yang panjangnya ribuan kaki, secara horizontal di atas kota suar. Di atas tubuh naga Long Feng, nyala api yang membubung telah dinyalakan, dan cahaya api memantulkan langit berbintang, dan juga membangunkan naga yang tak terhitung jumlahnya di Feng Cheng. Saya melihat lusinan celah di langit berbintang di atas Feng Cheng, dan dari dalam keluar serangkaian sosok kuat, semuanya adalah Raja Gua. Di antara mereka, empat adalah Raja Puncak. Segera di belakang Raja-Raja ini, muncul sebuah kapal Menara Lingzu yang besar, dan Anda dapat dengan jelas melihat sosok-sosok padat berdiri di atasnya, tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga di Menara Lingzu dipimpin oleh roh sejati, dan sebagian besar sisanya adalah makhluk di alam elemen bumi dan alam Tianyuan. Setelah pecahnya perang, medan perang antara Raja-Raja Gua ada di langit berbintang, dan roh-roh sejati di Menara Lingzu akan mengambil kesempatan untuk memasuki kota Suar. Mustahil. Ketika Longli melihat adegan ini, wajahnya tidak berdarah, dan dia berbisik dengan formasi panlong, bagaimana bisa begitu banyak orang membunuh di sini dengan tenang. Apakah ada yang salah dengan panlong arai? Feng Panjang. Di langit berbintang, seorang Raja Puncak yang dikepalai oleh jubah hitam dengan wajah pucat dan bibir ungu yang luar biasa, berkata dengan suara nyaring, hari ini adalah tanggal kematianmu. Dengan Anda sekitar Selusin Raja, terlalu naif untuk ingin menangkap Feng Cheng. Long Feng tidak takut, sendirian di langit berbintang menghadapi Selusin Raja, auranya tidak dikecewakan oleh angin. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras ke arah timur kota Feng Cheng, yang menyebabkan seluruh kota kuno bergoyang terus-menerus, seolah-olah telah memindahkan fondasi Feng Cheng. Tidak baik. Long Li sepertinya menyadari sesuatu, dan berseru, ada lokasi susunan teleportasi. Di antara bintang naga lilin dan sepuluh kota naga, ada susunan teleportasi yang terhubung. Bahkan jika ada masalah di kota tertentu, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi untuk mentransfer naga dengan cepat. Tapi sekarang, kota suar belum rusak, dan ada masalah dengan susunan teleportasi terlebih dahulu. Bagaimana? Wajah Long Ran serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kota ini belum hancur, bagaimana formasi teleportasi di kota dihancurkan. Hari ini, pasukan lawan masih menghadapi Long Feng di luar kota, tetapi formasi teleportasi di dalam kota dihancurkan. Itu adalah orang kuat di dunia makam. Su Zimo berkata perlahan. Tidak heran. Monyet itu tampak tercengang dan berkata, saya baru saja mendengar beberapa suara aneh, datang dari bawah tanah Feng Cheng. Dari kedalaman tanah, orang kuat di dunia makam menggali langsung melalui kota suar, muncul, dan menghancurkan susunan teleportasi. Su Zimo membubarkan indera spiritualnya dan sudah merasakan bahwa orang kuat di dunia makam yang muncul dari susunan teleportasi juga seorang Raja Gua. Tentara di langit berbintang ini jelas dipimpin oleh yang kuat di dunia makam. Dari empat Raja Puncak, tiga adalah Raja Makam. Di antara Raja Gua yang tersisa, selain beberapa dari dunia makam, ada beberapa dari antarmuka menengah, antarmuka rendah. Long Feng di udara memperhatikan bahwa susunan teleportasi dihancurkan, hatinya tenggelam, dan kemarahan di matanya menjadi lebih kuat. Langkah pihak lain jelas disiapkan. Selain itu, ini untuk membunuh naga di Feng Cheng. Feng Cheng hari ini, jangan tinggalkan ayam dan anjing. Pemimpin Raja Puncak melambaikan tangannya, membunuh. Ziyuan, kamu berani. Long Feng meraum dan melolong, menari tubuh naga besar, membawa badai api, dengan momentum yang kuat, dan bergegas menuju lusinan Raja Gua di sisi yang berlawanan. Pergilah. Tiga Raja Puncak Dunia makam secara alami tidak berani bertarung jarak dekat dengan mereka, tetapi mengeluarkan tiga peti mati besar dari tas penyimpanan, mengangkat tutup peti mati, dan melepaskan mayat perang yang dibesarkan di dalam untuk dikorbankan. Mengaum. Dua mayat perang ditutupi dengan rambut putih, menyeringai, menatap mata merah yang terangkat, memperlihatkan dua pasang taring tajam, mengaum pada Long Feng. Dan peti mati ketiga panjangnya lebih dari seribu kaki. Setelah tutup peti mati dibuka, mayat naga besar merangkak keluar, sisik naga di mana-mana, ditutupi dengan cahaya biru, memancarkan bau busuk, dikelilingi oleh angin amis, dan meraum ke arah Long Feng. Melihat adegan ini, Long Feng merasakan kesedihan di hatinya dan berkata dengan getir, kalian sekelompok binatang buas di dunia makam, kalian benar-benar membuat suku nagaku dikorbankan menjadi mayat perang. Kalian semua harus pergi ke neraka. Ledakan. Long Feng bertabrakan dengan mayat naga, dan suara keras meletus. Para biarawan di makam sebenarnya adalah ras manusia, yang sebagian besar lemah dalam daging dan garis keturunan biasa, dan tidak dapat bersaing secara langsung dengan ras naga. Tetapi melalui metode rahasia dunia makam, mereka mengorbankan mayat makhluk dari semua ras, dan kemudian mereka dapat memanipulasi mayat untuk membantu mereka bertarung. Bagi mereka yang berada di dunia makam, jika Anda mendapatkan mayat superior, kekuatan tempur Anda akan langsung meningkat beberapa kali lipat. Seperti raja mayat Yuan ini, jika dia dalam pertempuran jarak dekat, dia bukan tandingan Long Feng. Tetapi dengan mayat naga ini, dia bisa bertarung dengan Long Feng dalam pertempuran jarak dekat tanpa kehilangan angin. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, hanya ada satu raja naga di Feng Cheng. Long Li berkata, biasanya, hanya satu raja naga yang cukup. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengirim pesan kembali. Ketika naga lilin mendapat kabar, pasti akan ada raja yang akan datang untuk mendukungnya. Long Feng baru saja menyadari bahwa musuh yang kuat akan datang, dan memang dia telah merobek jimat transmisi menjadi berkeping-keping. Su Zimo berkata, raja dapat merobek kekosongan, dari bintang naga lilin ke sisi ini, sudah waktunya untuk sementara waktu. Long Li juga terus mengamati langit berbintang di luar, mengepalkan tinjunya, ekspresinya tegang. Tapi langit berbintang di kejauhan tampak tenang. Long Li tampak khawatir dan gemetar, tidak bisakah Zulong Xing juga memiliki masalah. Jika tidak ada raja naga yang mendukung, tuan kota Long Feng mungkin bukan musuh. Long Li tidak bisa memikirkannya lagi. Setelah Long Feng dikalahkan, ratusan ribu naga di seluruh Feng Cheng akan dimakamkan di sini. Tidak ada yang kebal, termasuk dia. Raja makam disusunan teleportasi telah memimpin roh sejati di kapal Ling Zhou Lou, pembudidaya alam Tianyuan ke Feng Cheng, berlari menuju rumah penguasa kota. Long Feng berada di medan perang di udara, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Belum lagi menyelamatkan ratusan ribu naga di Feng Cheng, bahkan situasinya genting, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kakak Su, kamu bawa Long Ran dan cepat pergi, lari. Meskipun Long Li adalah roh sejati tertinggi, tetapi bagaimanapun juga dia terlalu muda, dia tiba-tiba mengalami perubahan seperti ini, dan dia sedikit tersesat, dan pikirannya bingung. Dia hanya berpikir bahwa pertempuran ini seharusnya tidak melibatkan Su, Zimo, dan yang lainnya. Dan dia sendiri, bagaimanapun, adalah roh sejati tertinggi dari klan naga. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa mundur. Bahkan di hadapan ribuan pembangkit tenaga roh sejati, ada juga seorang raja gua di dunia makam. Raja dunia makam telah dengan jelas memperhatikan mereka, dan dia memimpin pasukan untuk membunuh di sini, dan penampilan mayat perang yang menakutkan yang bergegas ke garis depan menjadi lebih jelas, sangat mengerikan. Long Li mengertakkan gigi dan mengeluarkan tanduk naga dari tas penyimpanannya, matanya tegas. Namun, menghadapi raja mayat yang brutal, menghadapi pasukan roh sejati yang melonjak seperti gelombang, masih ada gelombang ketakutan di hatinya. Dia tidak takut mati. Tapi dia takut setelah dia meninggal, dia akan menjadi seperti raja naga, yang disempurnakan menjadi mayat perang yang jelek oleh para pembudidaya makam ini. Pada saat ini, telapak tangan yang murah hati dan hangat jatuh di bahunya yang sedikit gemetar. Bab 3048 Long Li menoleh tanpa sadar dan bertemu dua mata yang damai. Untuk beberapa alasan, kedua mata ini sepertinya bisa mengenai dirinya jauh di lubuk hatinya, menyebabkan pikirannya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang dan menghilangkan rasa takut. Ini adalah teknik murid yang sangat maju dalam agama Buddha, yang dapat menenangkan pikiran. Latihan Suzimo memiliki rahasia tabu buddhis, dan dia juga memadatkan gua buddhis, dengan ajaran buddhis yang maju dan mendalam, bahkan lebih baik daripada biksu terkemukai. yang berspesialisasi dalam ajaran buddhis. Jangan panik. Suzimo menekan bahu Long Li dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus berdiri sekarang dan mengumpulkan semua naga di Feng Cheng untuk bersiap menghadapi pertempuran. Saat ini, Long Feng terjerat oleh lebih dari selusin Raja Gua, tidak dapat melarikan diri. Di antara Feng Cheng, hanya Long Li yang memiliki prestis ini. Lebih penting lagi, jika naga tidak dapat dikumpulkan, mereka akan dikalahkan oleh ribuan pembangkit tenaga roh sejati di seberangnya, serta puluhan ribu pasukan di belakang mereka. Hanya dengan mengumpulkan naga bersama, kita dapat melindungi lebih banyak naga dan bahkan melancarkan serangan balik yang kuat. Tentu saja, Suzimo dapat mengambil tindakan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya satu orang. Tetapi, meskipun pikiran Long Li telah tenang, dia masih merasa sangat putus asa untuk pertempuran ini dan nasib Feng Cheng. Bahkan jika semua naga sejati di Feng Cheng dikumpulkan bersama, hanya ada lebih dari seratus, dan jumlah pembangkit tenaga roh sejati di seberangnya adalah puluhan ribu. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat daging dan darah klan naga, itu tidak dapat menghentikan pembunuhan dan gigitan makhluk dari sepuluh ribu ras. Terlebih lagi, di medan perang Feng Cheng, ada raja yang tak tertandingi di dunia makam. Hanya mayat pertempuran yang bergegas di garis depan sudah cukup untuk meratakan setiap sudut kota, dan membunuh semuanya. Lebih penting lagi, di medan perang raja di langit berbintang, tuan kota Long Feng dikepung oleh lebih dari selusin raja, dan dia benar-benar dirugikan, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah Long Feng dikalahkan, bahkan jika dia bisa mengumpulkan semua naga, apa gunanya? Jangan terlalu banyak berpikir, pergi dan panggil naga klaster. Su Zimo tampaknya melihat banyak pemikiran dalam sentrifugasi naga, dan tidak banyak menjelaskan, hanya berkata dengan acuh tak acuh, selebihnya. Serahkan padaku. Su Zimo menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran naga dan Phoenix. Pertempuran ini, apapun penyebabnya, tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan sekarang, dengan kemampuannya, dengan bantuan Tai Yin dan Yang Iscap, dia selalu bisa pergi dengan Dragon Burn kapan saja. Hanya saja kota Suar akan dihancurkan sekarang, dan Long Ran telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jika dia berbalik dan pergi seperti ini, dia akan terlalu tidak simpatik kepada Long Ran. Terlebih lagi, Chi Long King dan Long Li sama-sama maju untuk membantunya di alam Feng Tian. Dia bertemu Long Li sebelumnya. Pada awalnya, dia mendapat beberapa harta karun di Long Yuan Star, juga dari ayah Long Li. Segala macam penyebab dan kondisi saling terkait, dan tidak mungkin baginya untuk menjauh dari kejadian saat ini. Suzi mo naik ke langit dan berjalan menuju Raja Makam yang tak tertandingi yang mengamuk di Feng Cheng. Setelah tidak mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, jangan lupa, kamu adalah roh sejati tertinggi, menghadap ke sana. Tidak perlu takut berapa banyak roh sejati yang kuat. Selain itu, monyet juga bisa membantumu. Monyet itu menyeringai, tidak ada kegugupan di wajahnya, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya, dengan sedikit darah yang bersinar. Ketika dia memiringkan kepalanya, sebuah jarum tipis tiba-tiba jatuh dari telinganya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tongkat panjang yang gelap. Tubuh tongkat penuh retakan, dan samar-samar memancarkan cahaya kemasan. Monyet itu membawa tongkat panjang di pundaknya, menyaksikan puluhan ribu pasukan dan banyak pembangkit tenaga roh sejati mendekat dan mendekat, tanpa sadar mengjilat bibirnya, bersemangat untuk mencoba. Haha. Setelah melihat Longli, roh sejati dari dunia makam menjadi cerah dan tertawa, semoga berhasil. Saya, Han Chong, baru saja mencapai roh sejati tertinggi, jadi saya bertemu lawan yang cocok di sini. Saudari Longli, biarkan saja kamu bermain dengan mayat gandaku hari ini. Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Han Chong langsung membawa dua peti mati dari tas penyimpanannya, dan jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tutup peti mati jatuh. Mengaum. Dua mayat yang berkilauan dengan kilau logam melompat keluar dari peti mati, dikelilingi oleh mayat-mayat, meraung keras, dan kuku ramping dan tajam sepuluh jari mereka bersinar dengan cahaya biru-hitam. Semangat tertinggi. Mendengar ini, hati Longli bergidik. Di medan perang True Spirit, satu-satunya keuntungan dari Dragon Rache, adalah dia. Dan ada juga roh sejati tertinggi di sisi lain. Begitu dia terjerat oleh Han Chong, bagaimana mungkin lebih dari seratus naga sejati yang tersisa dapat menahan pembunuhan pasukan roh sejati lawan. Pada saat ini, Longli tersapu, dan sosok di sampingnya bergegas keluar. Saya melihat monyet membawa tongkat panjang, menghadapi tentara yang mengaum tanpa rasa takut, dan bergegas menuju Han Chong. Kakak Yuan, jangan pergi. Wajah Longli berubah, dan dia berseru. Lawannya adalah roh sejati tertinggi, dan kekuatan tempurnya menakutkan. Dan roh sejati tertinggi di dunia makam bahkan lebih sulit. Bahkan jika Longli menghadapi Han Chong, dia tidak berani menang. Jika kedua belah pihak melepaskan kekuatan magis tertinggi untuk bertarung, pembangkit tenaga listrik dunia makam juga dapat mengendalikan mayat untuk melancarkan serangan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dipukul dengan keras. Han Chong dapat mengorbankan dua mayat perang, yang lebih kuat dan lebih sulit. Namun, kecepatan tubuh monyet terlalu cepat. Longli baru saja berteriak, dan dia hanya berjarak satu langkah dari dua mayat perang yang bergegas maju. Longli tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan buru-buru mengikuti. Tapi dia masih selangkah lebih lambat. Monyet dan mayat telah bersentuhan, dan pertempuran telah pecah. Ledakan. Mayat perang meraung dan membantai monyet tanpa takut hidup atau mati. Hal yang mengerikan tentang mayat perang bukan hanya energi mayat di tubuh mereka, racun mayat. Yang penting mereka tidak merasakan sakit atau takut, dan kekuatan fisik mereka lebih kuat dari senjata para dewa. Bahkan jika dia dipukuli sampai berdarah dan tulangnya patah, dia masih memiliki efektivitas tempur yang kuat. Ledakan. Monyet itu tidak terlalu peduli, memutar tongkatnya yang panjang, dan menghancurkan kepalanya. Hanya dengan tongkat, mayat perang di depannya hancur berkeping-keping, dan darahnya dipenuhi kabut. Hancong terkejut dan pupilnya menyusut dengan hebat. Mayat perangnya disempurnakan selama bertahun-tahun, begitu kuat, bahkan sembilan kesengsaraan murni yang lingbau, mungkin tidak dapat melukai fondasinya. Tanpa diduga, itu hanya topeng, dan mayat perang ini dihancurkan oleh monyet yang tidak tahu di mana itu. Mayat perang dipukuli seperti ini, dan kepalanya dipukuli menjadi lumpur, jadi tentu saja dia tidak bisa lagi bertarung. Kakak Yuan, hati-hati dengan darah mayat. Long Li juga terkejut dengan adegan ini, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan dengan cepat mengingatkannya dengan keras. Mayat perang di dunia makam penuh dengan racun. Huh. Hancong memandang monyet yang diselimuti darah mayat dan mencibir, hancurkan mayat perang hancong saya, Anda harus mengambil nyawa Anda. Monyet itu menghancurkan mayat di depannya dengan tongkat, tanpa berpikir terlalu banyak, melewati kabut darah mayat. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata hancong, monyet itu mengangkat alisnya, darahnya mengalir, dan raungan dan tsunami terdengar, seolah-olah kekuatan yang sangat kuno sedang bangkit. Di depan kekuatan ini, belum lagi hancong, yang berdarah biasa, bahkan Long Li, yang baru saja bergegas, merasakan jantung berdebar. Monyet itu hanya mengguncang seluruh tubuhnya, dan kabut darah mayat di tubuhnya berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah, yang sama sekali tidak berpengaruh padanya. Hanya darah beracun seperti ini, kamu ingin menyakitiku juga. Mata darah monyet menatap hancong tidak jauh, menyeringai. Bab 3049 Hati hancong bergidik dan ekspresinya menjadi serius. Akan sedikit rumit jika darah beracun dari mayat perang yang tidak bisa melukai monyet ini. Garis keturunan menakutkan yang diungkapkan oleh monyet ini, serta kekuatan mengerikan yang keluar dari tongkat tadi, begitu dia mendekatinya, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Awalnya, kekuatan magis tertinggi, dikombinasikan dengan cara menyerang dan membunuh mayat perang, ditujukan untuk Longli. Sekarang sepertinya itu hanya bisa digunakan di muka waktu dan ruang di penjara. Hancong mendesak roh primordial, memeras taktik dengan kedua tangan, melambai di udara, kekuatan yang sangat aneh keluar dari ujung jarinya, menutupi monyet itu. Monyet itu membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Belum lagi tubuh, tangan dan kaki, bahkan ekspresi wajahnya tetap sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dua kekuatan ruang dan waktu yang kuat membentuk belenggu tak terlihat di tubuh monyet. Pada saat yang sama, hancong menggerakkan pikirannya dan mengendalikan mayat untuk membunuh monyet. Monyet dalam keadaan ini, di matanya, seperti ikan, yang bisa disembelis sesuka hati. Melihat situasinya tidak baik, Longli dengan cepat mendesak jiwa, siap melepaskan cahaya lima warna, dan menyelamatkan monyet dari keadaan kurungan ruang dan waktu. Tapi masih ada jarak antara keduanya. Bahkan jika dia mengucapkan mantra sekarang, itu di luar jangkauannya. Naga itu sedang terburu-buru. Tiba-tiba, monyet yang telah berlabuh mengalihkan kedua matanya. Ledakan. Saat berikutnya, ada suara keras di tubuh monyet, di belakangnya, hantu besar mengembun, bangkit dari tanah, semangat juang. Semangat juang ini setinggi seribu kaki, berdiri di kota, hampir sebanding dengan tembok kota. Di ruang pertempuran jenis ketiga di mana kode rahasia tabu, katalog perang pertarungan, dirilis, monyet-monyet itu langsung membebaskan diri dari belenggur ruang dan waktu, dan kekuatan tempur mereka meroket. Mayat itu baru saja bergegas ke depan dan menghadap monyet yang melarikan diri dari jebakan. Ledakan. Dengan backhand, monyet itu langsung menghancurkan kepala mayat perang ini hingga berkeping-keping, dan tubuhnya juga dihancurkan dengan tongkat. Jika itu hanya metode rahasia di Dozanyu, itu mungkin tidak dapat meledak dengan kekuatan yang cukup kuat dalam sekejap untuk memecahkan belenggu ruang dan waktu. Namun, di tubuh monyet, perpaduan darah kuat dari empat kera dan monyet, dikombinasikan dengan metode rahasia di Dozanyu, peningkatan semacam ini telah melampaui kekuatan-kekuatan magis tertinggi. Para biksu di perbatasan makam selalu pucat dengan mayat sepanjang tahun sekarang, melihat pemandangan ini, Han Chong bahkan lebih ketakutan. Tanpa perlindungan mayat perang, dan tanpa kekuatan magis tertinggi, Han Chong sekarang menjadi roh sejati dengan darah biasa. Di Feng Cheng, naga asli manapun di periode kekosongan dapat membunuhnya. Han Chong berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Di belakangnya, ada puluhan ribu pasukan, selama mereka melarikan diri ke dalamnya dan menutupi puluhan ribu pasukan, monyet yang berkeliaran ini pasti tidak akan bisa melawan. Dukun. Monyet itu tertawa aneh, dan setelah satu langkah, dia menyusul Han Chong. Kera yang mengeluarkan darah itu dikenal mengambil matahari dan bulan dan menyusutkan seribu gunung, bagaimana bisa dikatakan begitu saja. Mengambil matahari dan bulan berarti kera darah sangat kuat sehingga bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dapat dipetik sesuka hati, bermain dengannya di antara tepuk tangan. Menyusut seribu gunung mengacu pada kecepatan tubuh kera yang melewati darah ini, dan satu langkah adalah jarak seribu gunung. Engah. Han Chong baru saja berbalik, monyet itu telah membunuhnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengambil tongkat panjangnya dan menghancurkan kepalanya di sakunya. Kantong. Darah keluar. Dua mayat yang disempurnakan oleh Han Chong tidak bisa menghentikan tentara kaisar yang bertarung dengan monyet, dan tubuh daging dan darahnya bahkan lebih tak tertahankan. Hanya dengan satu tongkat, Han Chong dihancurkan menjadi banyak darah, tubuh dan jiwanya menghilang, dan tubuhnya mati. Seluruh proses, berbicara perlahan, benar-benar terjadi dalam sekejap. Longli tertegun di tempat, menatap tercengang, kekuatan magis tertinggi dari lima warna cahaya tidak punya waktu untuk menyingkat. Hanya tiga tongkat, roh sejati tertinggi terbunuh. Tidak ada kekuatan magis tertinggi, tidak ada keterampilan tempur yang cerdas, hanya bergegas, mengambil tongkat panjang, dan memukulnya tiga kali, dan orang-orang Han Chong pergi. Mereka yang bisa tunduk pada saudara Su benar-benar monster. Longli secara bertahap menenangkan pikirannya dan berkata secara rahasia. Udara! Ketika Raja Makam yang tak tertandingi melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Setelah dia membunuh Raja Biasa dari ras manusia ini, dia turun untuk membunuh monyet liar. Darah monyet itu jelas merupakan mayat perang yang unggul. Mengaum! Mayat perang tingkat Raja meledakkan raungan pada Suzimo, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, begitu cepat, itu dimusnahkan. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, dan bahkan langkah di bawah kakinya tidak berhenti sama sekali. Tepat saat mayat perang hendak menerkam di depannya, sosoknya sedikit berkedip dan menghilang dari tempat itu. Menunggu saat berikutnya, Suzimo telah tiba di depan Raja Dunia Makam yang tiada taranya. Setelah melangkah ke dalam gua, dia merilis metode rahasia dari sembilan naga sejati yang berkedip lebih lancar, lebih cepat, dan sebanding dengan teleportasi. Mayat perang para biarawan di makam kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api tidak diserang, dan dikelilingi oleh gas mayat, racun mayat dirasuki, dan mereka tidak takut hidup dan mati, dan mereka hampir tidak memiliki kelemahan. Kelemahan terbesar para biarawan di dunia makam adalah tubuh mereka. Suzimo berkedip, melewati dampak mayat, dan langsung turun di depan Raja Makam yang tiada taranya. Tapi begitu dia muncul, dia merasakan kegelapan di depan matanya. Raja Dunia Makam yang tak tertandingi bereaksi lebih cepat, dan dia sudah siap sebelum Suzimo muncul. Bahkan di hadapan Raja biasa seperti Suzimo, dia tidak membencinya, dan tidak berani gegabuh. Semua orang tahu kelemahan para biarawan di makam, dan mereka merasakannya lebih dalam. Raja biasa ini menghadapinya, dan satu-satunya kesempatan untuk menang adalah langsung menuju tubuhnya dan membunuhnya. Dan Raja Dunia Makam yang tak tertandingi ini telah lama mengetahui bahwa naga memiliki metode rahasia yang hampir dapat mencapai efek teleportasi dalam pertempuran, jadi dia bersiap. Setelah Suzimo menghilang, Raja Dunia Makam yang tak tertandingi bergerak dengan pikiran, dan langsung mengorbankan peti mati perunggu kuno dan berdiri di depannya. Jika Anda bisa berkultivasi ke langit dan bumi, tentu saja tidak ada yang mudah diikuti. Begitu Suzimo tiba, dia diikat di peti mati dan terperangkap di dalamnya. Ini adalah cacat dari sembilan kilatan naga sejati. Setelah titik teleportasi dinilai, itu akan kehilangan kesempatan. Tentu saja, ini mengacu pada situasi di mana tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur kedua belah pihak. Haha! Raja Dunia Makam yang tiada taranya tertawa dan wajahnya penuh kemenangan. Peti mati yang menyimpan mayat umumnya adalah harta yang menyelamatkan jiwa mereka. Bersamaan dengan menghangatkan mayat, racun mayat pada mayat juga akan memberi makan kembali ke peti mati. Jika makhluk lain ditelan oleh peti mati mayat perangnya, bahkan Raja Gua Langit akan berubah menjadi genangan darah dalam tiga hari. Ditusuk. Raja Makam yang tiada taranya tidak berhenti tertawa dan dia mendengar suara yang sangat keras di depannya, seperti senjata tajam yang melewati peti mati perunggu. Segera setelah itu, dia melihat sebuah adegan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Warnanya berubah dengan takjub. Saya melihat bahwa bagian belakang peti mati perunggu kuno ini dipotong oleh seseorang dan ada cahaya pedang biru bersinar di dalamnya, sangat ganas. Saat berikutnya, Biksu kemeja hijau keluar dari peti mati dan cahaya pedang biru melonjak masuk, membanjiri mata Raja Makam yang tak tertandingi. Kantong. Cahaya pedang melintas. Tubuh Raja Makam yang tak tertandingi, dari langit ke bawah, dipotong setengah oleh cahaya pedang ini, jiwanya padam, dan dia mati di tempat. Tubuh Makam jatuh. dan kehilangan dukungan Taoisme, mayat perang yang disempurnakannya juga berhenti di tempatnya, dan tubuhnya mulai berkedut dan membusuk. Setelah beberapa saat, itu akan berubah menjadi genangan darah. Bab 3050 Pembunuhan Suzimo terhadap seorang raja yang tak tertandingi di Makam tidak cukup untuk menghalangi puluhan ribu tentara dari Feng Cheng. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dalam pertempuran udara raja, dunia makam memiliki keunggulan mutlak dalam kendali. Di mata semua orang, bahkan jika ada raja biasa seperti Suzimo, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan di medan perang Feng Cheng, bahkan jika tidak ada satupun roh sejati tertinggi, mereka masih memiliki ribuan pembangkit tenaga roh sejati yang mengerumuni mereka. Hanya ada lebih dari seratus naga sejati di kota Suar, itu tidak dapat menahannya. Semua. Seberapa kuat raja kera itu? Bagaimana dengan roh sejati tertinggi di klan naga? Hanya mengandalkan dua orang ini, dapatkah mereka menahan serbuan puluhan juta pasukan? Setelah Suzimo membunuh raja makam yang tak tertandingi, dia juga sedikit ragu, dan tidak terburu-buru ke bintang untuk pertama kalinya membantu Long Feng. Di medan perang di Feng Cheng, dia masih sedikit khawatir. Dia ragu-ragu, jika dia ingin bergerak, pertama-tama stabilkan medan perang di bawah, dan dia melihat bahwa monyet itu bertabrakan dengan pasukan roh asli yang bergegas. Suzimo hanya melirik sebentar, lalu melegakan hatinya, berbalik dan bergegas ke langit berbintang, menjatuhkan tiga kemuliaan dan jatuh ke kerumunan. Di kota Suar, tiga tongkat monyet membunuh roh sejati tertinggi, hanya untuk membuat langkah kaki pasukan roh sejati di depannya berhenti sebentar, dan momentumnya mandek. Tetapi pihak lain datang siap, seperti semburan yang mengepul, gempa bumi besar, dan raungan. Dewa dan roh yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit, padat, menutupi langit dan matahari. Kekuatan magis dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk kekuatan agung yang tak terhentikan, seolah-olah menenggelamkan dan menelan semua makhluk di depan Anda. Menghadapi pembunuhan yang begitu mengerikan, bahkan Long Li, sebagai roh sejati tertinggi, merasa sedikit gemetar. Dia benar-benar tahu kekuatan magis tertinggi. Tetapi kekuatan magis tertinggi tidak terkalahkan. Kekuatan-kekuatan magis tertinggi adalah tirani, dan ada juga batas atas. Dalam menghadapi serangan seperti itu, apalagi kekuatan magis tertinggi, saya khawatir dua atau tiga tidak akan berguna. Meski begitu, Long Li dan Long Ran melangkah maju dengan cepat dan berdiri bersama monyet itu. Kakak Yuan, ayo bersama. Long Li mengepalkan tangannya, matanya tegas, dengan jejak ekspresi tragis di matanya, dan dia berkata dengan keras. Tapi monyet itu tidak peduli sama sekali, dia hanya melambaikan tangannya ketika dia mendengar itu, tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, kamu jaga dirimu dan jangan pedulikan aku. Sebelum dia selesai berbicara, monyet itu melompat keluar lagi. Menghadapi pertempuran seperti itu, serangan yang mengerikan, monyet itu tidak takut, dengan darah berkilau di matanya, tanpa sedikit serangan balik, semangat juangnya mencapai puncaknya. Perang. Monyet itu meraung, melangkah maju, darah di tubuhnya bersirkulasi, dan visi kera iblis dengan ketinggian ribuan kaki muncul, dan bergabung dengan jiwa pertempuran sebelumnya. Anomali darah menyatu dengan jiwa pertempuran. Pada saat ini, kekuatan tempur monyet mencapai puncaknya, dan bahkan menembus penghalang tertentu. Ledakan. Kera iblis Kian Zhang ini memiliki gerakan yang persis sama dengan monyet, dan saat dia melangkah maju, dia melangkah dengan berat di antara kerumunan toren yang deras. Ledakan. Dengan suara keras, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Hanya menginjak kaki ini, ratusan biksu terinjak-injak dan mati di tempat. Monyet itu bahkan tidak perlu melihatnya, dia menutup matanya dan menginjaknya sepanjang jalan, dan itu mengaduk-aduk para prajurit di sisi yang berlawanan, dan itu berantakan. Gemuruh. Banyak kekuatan magis dan rahasia terselubung di tubuh Kian Zhang di menape. Ribuan cara, seratus cara, dan bahkan sepuluh ribu cara kekuatan magis dan rahasia tidak dapat menggoyahkan sosok ini. Tetapi kedatangan kekuatan magis dan misteri yang tak terhitung jumlahnya memang menyebabkan banyak dampak pada hantu kerasetan Kian Zhang ini menjadi sangat redup, hampir transparan, dan sepertinya runtuh kapan saja. Senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, sepadat hujan panah, mengalir turun. Lonceng Jingle. Monyet itu mengambil tongkat panjang dan menari-nari, Bengfei menghancurkan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih ada banyak senjata yang jatuh padanya. Apa yang mengejutkan roh-roh sejati yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa begitu banyak senjata ajaib jatuh pada monyet, dan bahkan ada suara bentrokan emas dan batu. Tampaknya apa yang ditebang oleh para prajurit dewa ini bukanlah daging dan darah, tetapi tubuh berlian. Lebih dari itu, di bawah serangan yang begitu sengit, mereka gagal membunuh monyet itu. Hantu kera iblis setinggi seribu kaki masih ada di sana, dan napasnya menakutkan. Hanya ada banyak luka di tubuh monyet, berlumuran darah, tetapi tidak melukai tulang. Itu tidak mati. Ekspresi banyak pembangkit tenaga roh sejati terkejut. Bahkan longli di belakangnya tampak konyol. Perang roh sejati, bisakah kamu bertarung seperti ini? Bahkan jika darah dan daging klan naga kuat, mereka tidak berani melakukan serangan dan membunuh ribuan pasukan dengan cara ini. Kali ini, longli dengan cepat menenangkan pikirannya, dan langsung meledak dengan kekuatan magis tertinggi, cahaya ilahi lima warna, dan mengenai pembangkit tenaga roh sejati di sekitar monyet untuk datang untuk mendukung. Dukun. Monyet tertawa, luka di tubuhnya tidak mengurangi semangat juangnya, tetapi semakin merangsang keliaran di tubuhnya. Saya melihat mantra di mulutnya diam-diam, dan dia menarik segenggam rambut panjang yang berlumuran darah dari lukanya, dan meniupkannya dengan lembut ke mulutnya. Hah! Rambut panjang berdarah ini jatuh di udara dan berkibar ke segala arah, mereka berubah menjadi ratusan monyet dalam tampilan penuh, seperti penampilannya. Di luar tubuh. Metode rahasia semacam ini belum pernah dipraktikan bahkan oleh para kaisar dan orang-orang kuat di dunia keradarah. Ini adalah metode rahasia yang dibangkitkan monyet dalam pikirannya setelah empat garis keturunan yang kuat menyatu dengan ingatan kuno dan dikultifasikan. Setiap rambut velus di tubuhnya dapat berubah menjadi tiruan setelah melewati metode rahasia ini. Tentu saja, kekuatan tempur klon ini jauh lebih rendah dari tubuh utama. Namun demikian, bagaimanapun juga, tubuhnya bergabung dengan empat garis keturunan yang kuat, dan itu telah berubah menjadi kera iblis dunia campuran, dan setiap klon masih dapat meledakan kematian yang mengerikan. Ada 84 ribu bulu pada monyet. Jika monyet menjadi cemas dan berubah menjadi 84 ribu klon dalam satu nafas, Raja Gua Langit harus melarikan diri. Tentu saja, kecuali hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tidak perlu melakukannya. Ratusan klon monyet bergegas ke kerumunan, membunuh semua penjuru, cukup untuk membuat pasukan roh lawan yang sebenarnya ketakutan. Beberapa dari roh-roh sejati ini juga tahu bagaimana memisahkan diri mereka sendiri. Tapi mereka belum pernah melihat hal semacam ini, mereka mencabut segenggam rambut dari tubuh mereka, dan hanya mengambil nafas, mereka berubah menjadi ratusan klon. Dan satu persatu kuat dan kuat. Ini terlalu menakutkan. Jika monyet cemas, dan dia mencabut semua bulu dari tubuhnya dalam satu tarikan nafas, dapatkah ribuan klon muncul. Monyet itu mengandalkan metode tubuh di luar, bergegas di tengah keramaian, tak terbendung. Pada saat ini, kekacauan pecah di belakang pasukan lawan. Saya melihat tiga cahaya dan bayangan membunuh sila, dan tidak ada satupun dari roh-roh sejati yang hampir tidak dapat menggoyahkannya, dan mundur dengan mantap. Tapi Suzimo menjatuhkan tiga album Giyok Bening dengan santai, berubah menjadi tiga klon utama, dan bergabung di medan perang. Meskipun itu adalah tiga klon utama, tidak ada roh primordial darah, dan tidak ada kekuatan magis, tetapi ranah kultivasi konsisten dengan Suzimo. Klon dari alam Dong Tian hampir tak terkalahkan di medan perang Feng Cheng. Terima kasih telah menonton!